dan pendidikan kepada Bapak Dr. Shafil Rudiyato Hindrayogi, spesialis radiologi, dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Feral, yang saya hormati, Dr. Ismail Aset, yang saya hormati seluruh hadirin di Auditorium Pernah Sakit Pertamaian yang saya hormati, serta seluruh para pemeriksa webinar yang kali ini Alhamdulillah bisa kita mulai lagi, yang mana sudah beberapa kali kita melaksanakan webinar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapak-bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa kali ini kita akan dari Rumah Sakit Ortopedi akan menyampaikan topik tentang pemanjangan tulang ya, pemanjangan tulang dengan Rehmigulisarov yang nanti akan insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ismail bahwa pemanjangan tulang ini ternyata masih banyak disalah artikan oleh terutama masyarakat awam. Banyak sekali yang bertanya pemanjangan ingin nambah tinggi badan, itu dengan memanjangan, memanjangkan tulang. Nanti mungkin akan disampaikan secara gamblang oleh Dr. Ismail, indikasi dan kontraindikasi mungkin dengan pemanjangan tulang, ini sebenarnya untuk apa. Dan insya Allah nanti ilmu ini akan sangat bermanfaat. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian di Auditorium ini, juga mungkin bagi para pemirsa di seluruh Indonesia yang mengikuti webinar ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan ini sebagai salah satu bentuk pengabdian Rumah Sakit Ortopedi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mungkin juga kalau ada yang di luar negeri bisa mengikutinya. Dan saya harapkan nanti bisa ini bisa dilihat lewat HP, bisa dilihat di laptop, insya Allah pakai media-media yang ada yang bisa, apa ini, dari televisi mungkin bisa, tapi smart TV ya. Insya Allah ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Dan kami dari Rumah Sakit Ortopedi hanya minta maaf bila pada kali ini mungkin masih, nyatanya mungkin gambarnya masih belum jelas banget, nanti mungkin yang kedatang akan lebih jelas lagi. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf bila terjudi daya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk inti acara pada siang hari ini, penyampaian materi webinar Pemanjangan Tulang dengan Teknik Ilisarok dengan narasumber Bapak Dr. Ismail Marianto, SPFTK, dan moderator Bapak Asep Santusa. Waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada moderator untuk memimpin acara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Profesor Errol Untung, Tagalung. Selamat datang di webinar Rumah Sakit Ortopedi Prof. Teter S. Suharto. Yang kami hormati jajaran direksi dan juga seluruh sekitar hospitalia, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Erso Harsha Surakarta. Baik yang hadir di auditorium Hantai 3, dan juga yang hadir secara online. Saya mendapat laporan tadi dari MC, sudah ada berapa orang online? 92. Saya kira ada beberapa yang online ini dari teman-teman komunitas patah tulang juga, jadi monggo nanti baik audiens yang ada di auditorium maupun yang ada online, apabila ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang. Baik, tema pada siang hari ini adalah pemanjangan tulang dengan metode Elisarov. Beliau yang akan bicara adalah Dr. Ismail Marianto, spesialis otopedi konsultan. Dr. Ismail mungkin silakan, dok, bisa menempatkan diri. Saya infokan juga, Dr. Ismail itu sudah mengerjakan operasi dengan metode Elisarov, pemanjangan tulang dengan metode Elisarov ini sejak tahun 1997, ya dok. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun beliau berpengalaman dengan operasi Elisarov ini. Jadi tentunya sudah malang merintang, sudah banyak sekali pengalaman beliau tentang Elisarov ini. Silakan, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di webinar siang ini. Dulu saya berbahagia, kok ya ada orang siang-siang mau belajar. Apalagi topiknya memandangkan tulang. Di bidang otopedi, itu judul large bone defect. Jadi kehilangan sebagian besar tulang, itu sungguh suatu hal yang sangat-sangat ditakuti. Mau diisi pakai apa, ini. Isi sumen yang tidak bisa nyambung. Isi tulangnya sapi, ya sapinya marah. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menumbuhkan tulangnya. Nah ini, orang dengan tulang hilang sekitar 15 cm anak-anaknya. Nah ini, patah tulang di tulang kering atau pruris. Memenitif, boom loss juga tulangnya hilang. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita isi saja dengan fibulanya dimasukkan ke situ. Bisa dengan vascularized atau tanpa vaskulernya. Atau kita panjangkan saja tulangnya yang bagian yang masih sehat, ditumbuhkan. Atau ini osteomyelitis merusak antebravii. Kita tumbuhkan saja bagian yang masih ada daripada motong tulang yang lain. Ini juga hasilnya, pemanjangan tulang. Ya memang, semua itu tidak sempurna. Namanya saja awal sudah infeksi, ya infeksinya susah diredam. Tetap masih ada fistelnya. Ini Profesor Ily Sarov dari Kurgan Siberia. Memanjangkan kaki supaya sama panjang. Sejarahnya dulu dimulai dari Kodugila tahun 1905, baru kemudian, ini Sarov tahun 1950-an. Dan hasilnya cukup mencengangkan. Dan sekarang, zamannya biomolekuler, penelitian mengenai biomolekuler pada pemicuan distraction osteogimesis menjadi topik yang tidak pernah berhenti untuk dibicarakan. Ini sejak lahir, kaki kanan dan kiri tidak sama panjang, terpaksa harus dipanjangkan, walaupun tetap ada bekas-bekasnya di kulit. Ini kongenitavisidoarthrosistidia, di mana ujung-ujung tulangnya itu ada hem amartomanya yang tidak mengandung sel yang dewasa, selnya imatur, sehingga tidak pernah bisa berhasil disambung. Jalan satu-satunya dipotong sampai daerah medulanya sehat, kemudian pendek sebelah yang sehat dipanjangkan. Ini jangan dianggap sebagai fraktur ya. Ini pemanjangannya, prosesnya begitu. Fraktur bone loss kita panjangkan sampai sama panjang. Nah, ini tulang barunya yang masih remang-remang. Ya, kalau menunggu sampai keras ya bisa satu tahun baru bisa penuh. Jadi, masalah leg leng diskrepensi itu masalah kosmetik karena tidak sama panjang. Dan wali kota bisa marah. jalan sudah dibuat halus kok. Jalannya pinjang-pinjang dipikir berlupang-lupang. Secara psikologis jadi rendah diri, ortopedic problem karena mengganggu pattern jalannya sehingga mudah terjadi degeneratif dan osteoartritis. Untuk defek lebih dari 5 cm sangat bermanfaat. Dan kita biasanya melakukan 1 mm pemanjangan per hari. Dia hanya dibagi tiap 6 jam. Tibia paling banyak dilakukan pemanjangan walaupun sekarang antabrahi juga sudah. Dan terakhir saya dengar mandibula sudah dilakukan pemanjangan. Juga untuk skoliosis sudah dilakukan. Juga untuk kelabut. Indikasinya untuk memanjangkan ekstremitas, untuk membersihkan kongenital obsidioartrosis, untuk non-union yang membandel bone loss, benign bone tumor, infected non-union, lengthening stem amputed supaya prosesnya lebih baik, multi-planar deformity. Protokolnya dipanjangkan 1 hari 1 mm. Tapi beberapa ahli berani 1,5 mm per hari dengan ritem tiap 6 jam 1,4 mm. Gap pada awal tidak melebih 2 mm. Periode latin itu sesudah pemotongan tulang dan mau dipanjangkan itu rata-rata antara seminggu sampai 10 hari. Prosedurnya pertama dilakukan osteotomi atau kortikotomi dan dipasang eksternal fiksasi yang bisa memanjang. Badan dosnya 7 hari sampai timbul pembentukan kalus baru dilakukan distraksi. ortikotomi. medulanya tetap utuh sehingga fase latenya lebih pendek. Ini proses bulilingnya. Maintenance-nya cukup dilakukan perawatan dengan betadine pada tusuhan wire-nya sedangkan pada wire-wire-nya di luar kulit dibersihkan alkohol saja cukup. Kemudian terus dipanjangkan. Untuk rod, mungkin dokter Asep bisa menunjukkan yang disebut rod itu yang mana batang berulirnya itu yang disebut rod. Untuk rures kita pakai yang 6 mili dan itu kalau diputar 360 derajat dia itu memanjang 1 milimeter. Kalau yang 8 milimeter itu bisa memanjang 1,2. Maksimum 1 milimeter per D dibagi 3-4 kain. Kalau terlalu cepat akan tumbuh skar tisu dan mineralisasinya tergantung. Kalau terlalu lambat akan terjadi prematur konsolidasi sehingga harus dilakukan osteotomy ulang. Pengalaman saya yang too slow ini sekarang kita sering memakai ada alat pemanjang tulang merek BP itu kelihatannya alurnya itu halus sehingga beberapa kali pasien yang dipasang itu mengalami early konsolidasi dan terpaksa harus dapat osteotomy ulang. Fisioterapi dilakukan segera gerak ROM dan parsial untuk merangsang osteosid melangsang osteoblast untuk menumbuhkan kalus. Ini hasilnya pemanjangnya yang normal yang hipertropik yang hipotropik kapan dilepas pertama bila sudah sama panjang kedua dipoto sudah tampak kalus yang cukup kuat maka bisa dipertimbangkan di pasan. Komplikasi infeksi bentrek nyeri joint stiffness paskular atau north injury. Ini metode Wagner ada metode Nusarov sekarang ada alat yang lain yang bisa memanjangkan tulang dan memutarnya ada rotasi yang dikenal sebagai Tyler frame dan juga SUV solumin utegin valensi cuman kalau kita melakukan operasi patah tulang selesai dilakukan opi problem selesai tapi pada pemasangan pemanjangan tulang after apply device the problem has just begun yang stress biasanya dokternya malam-malam di-tilpun dok kaki saya dirubung semut dok semacam-macam lah ini jadi ilisarok bisa dipasang dimana saja problemnya setiap orang ukurannya tidak sama harga alat impor bisa sampai 200 juta sedangkan alat buatan rumah sakit ortopedi cukup 1,5 juta problemnya perawatan lama harus melibatkan seluruh keluarga harus dilakukan mendidik pasien dan keluarganya pemutarannya harus tepat tidak salah putar waktunya ditetapkan aktivitas daily living terganggu biasanya maturasi sampai sama panjang baru dilakukan menunggu maturnya itu dua kali masa distraksi ini beberapa contoh kasus problemnya itu penderita datang dengan kondisi jaringan yang sudah infeksi dan fibrosis sudah dua tiga tahun kejadiannya dan sudah ditangani banyak dugun datang ke kita dalam kondisi yang infeksi non-union fibrosis sebagian besar ekonomi rendah sulit untuk disuruh kontrol tiap bulan karena harus di-carter mobil dan pasien unggan latihan jalan mandiri dengan kerak ingin tampak sakit manja dan lebih sering lebih senang dilayani minta pakai krekador tapi dengan zaman adanya handphone dengan WA programnya cukup membantu saya jadi mereka bisa ronsen di daerah kemudian hasilnya dikirim ke saya baru kalau saya bilang harus ketemu saya mereka akan berangkat ke sini ini mahasiswa UGM dengan kaki tidak sama panjangnya tidak lahirnya kemudian dilakukan ini salaf hasilnya baik problem operasi harus siap perencanaan simulasi gambarnya operasinya kalau sudah disiapkan implannya rencananya maka tidak terlalu lama instrumen harus cek lengkap jangan sampai duranta operasi pemotong wirenya ke telisu pelatih tahun 1904 diperkenalkan pertama oleh pedigila fase distraksi dibagi dalam beberapa waktu maturasi kalus perlu dua kali masa pemanjangan nah ini anak lima tahun dengan proximal femoral vokal divisiensi pemanjangan kadang-kadang tidak boleh satu tahap beberapa buku menuliskan jangan memanjangkan lebih dari sepertiga panjang aslinya kalau yang kaki yang sebelah kiri itu panjangnya 21 cm pemanjangan tahap pertamanya cukup 7 cm saja nah ini tes galiasi menunjukkan perbedaan panjang femur dan tibianya ini fotonya ada osteofondromatosis hematosis pasien yang sama dilakukan misarok hasilnya lumayan bagus tidak tidak mengeluh lagi sayangnya lepas dari kontrol apakah tadi residif atau tidak 20 ini pada kontrol berakhir dengan dislokasi kaputradius ini kita panjangkan dan ternyata kaputradius bisa mengikuti dan masuk sendiri tanpa direposisi tumbuh bagus ini anak tawang mangu ini juga sayangnya anak ini sekarang berada di Australia sudah lama tidak kontrol nah ini tailor spatial frame yang bisa berputar bisa mengkoreksi memanjangkan dan memutar ini yang perkembangan yang baru ini ini yang sekarang sedang mode B fixator bisa dipanjangkan cuman alur skrupnya ini halus banget sehingga saya mengalami beberapa kali early consolidation sehingga harus dilakukan osteotomy lagi ini pemanjangannya cukup bagus ini ruang barunya saya kira itu yang kuliahnya mengenai alatnya ini ini yang buatan rumah sakit ortopedi murah sekali harganya sekitar 1,5 juta dan bisa kita pesenkan di bengkel RSO biasanya sejadinya setelah 3 minggu itu yang jadi masalah saya sudah pesen dibuat ukuran 1,2,3,4,5 kalau ada pasien batang tinggal lepas saja terima kasih dokter aplaus dulu dokter Ismail silahkan dokter terima kasih terima kasih atas penjelasannya dokter Ismail mengenai Ily Zarok dan juga tadi sempat disampaikan juga tentang bond lengthening dengan beberapa metode yang lain seperti monorail tadi dan juga ada special frame kita masuk ke sesi diskusi sudah saya sampaikan tadi tolong disiapkan pertanyaannya yang ada di auditorium juga yang online sudah ada pertanyaan belum ya mungkin sebelum masuk ke pertanyaan dokter ini di depan kita ada alat ada instrumen Ily Zarok mungkin bisa dijelaskan kembali dokter mengenai detail komponen-komponen dari Ily Zarok aparatus ini jadi ini alat buatan kita sendiri merekayasa sebisanya gampang ini bisa dibeli di toko besi ini namanya rot tapi tolong cari yang stainless batang ini ini hanya model ini yang 6 mili kalau pemur saya pakai yang 8 mili yang ini yang wire atau open ini yang kita merekayasa sendiri ini untuk mencegah sifat tidak kontraktor dan bagus hasilnya tidak tidak ada masalah ini juga bisa pakai ini jadi maka fitasnya tidak hanya bisa pakai wayar tapi juga pakai biasanya untuk pemur kita pakai yang besar ini tan screw biasanya untuk pemasangan elizarov ini untuk satu misalnya kerulis tibia itu kita membutuhkan berapa buah ring atau minimum minimum 3 oke jadi itu tadi ini adalah aparatus elizarov yang biasa digunakan di rumah sakit ortopedi dimana alat ini adalah produksi atau buatan dari lokal rumah sakit ortopedi Profesor dokter S2 sendiri saya kira di Indonesia mungkin kita rumah sakit ortopedi adalah satu-satunya rumah sakit yang bisa memproduksi sendiri saya kira seperti itu sampai saat ini plus dulu mungkin untuk rumah sakit ortopedi apakah sudah ada pertanyaan dari audiens di auditorium atau dari online sudah ada belum belum ada pertanyaan oke dok mungkin pertanyaan bisa dari saya dokter kalau untuk pemanjangan tulang sendiri itu maksimal berapa cm dok tulang itu kalau misalnya hilang kemudian bisa kita panjangkan ini ternyata hilangnya 20 cm gitu itu pengalaman saya pernah sampai 17 cm 17 cm dok itu pemanjangan satu tahap atau bertahap bertahap dua tahap jadi 17 cm masih bisa ya dok untuk pemanjangan tulang ini berarti kalau pemanjangan 17 cm tadi disebutkan Dr. Smile pemanjangan itu maksimal hanya 1 mm per hari jadi 1 cm 10 hari jadi kalau 17 cm berarti 170 hari ya 170 hari baik dokter yang ingin jadi pragawati tambah tinggi badan sayangnya untuk masuk tentara itu tidak boleh ada bekas operasinya tapi kalau untuk masuk pragawati bekas operasinya ditutupi kelana selesai dokter mohon izin sudah mulai ada pertanyaan dari audiens kita yang hadir di online dok ada Andi Saragih Assalamualaikum Selamatian dok perkenalkan saya Andi Saragih dari Sorong Papua Barat dari Sorong tapuk tangan dulu ini online dari Sorong mau bertanya jika selisih kaki sampai dengan 8 cm apakah menggunakan bisa menggunakan Elizarov atau bisa menggunakan monorail yang tadi Befix 8 cm bisa pakai Elizarov saja atau monorail Befix atau jadi 8 cm selisih dengan kanan dan kiri dengan Elizarov bisa dengan Befix yang monorail itu bisa bergantung yang kita miliki yang mana jadi dua-duanya bisa super mohon izin meneruskan pertanyaan dari Andi Saragih tadi untuk penggunaan monorail dan Elizarov ini sebetulnya apakah ada indikasi misalnya bagaimana kualitas tulangnya yang bisa dilakukan dengan Elizarov atau juga yang yang seperti apa yang kondisinya sehingga masih memungkinkan bisa dilakukan pemanjangan dengan monorail itu benarnya tidak ada masalah dengan Elizarov itu kan aksisnya terjaga dari tiga arah kalau Befix itu hanya satu arah saja dan itu kalau kekuatan atau porotik dari turangnya pasti gagal tapi kalau Elizarov masih ada tempat banyak berarti bisa ya masih bisa dari yang Andi Sarangi tadi bisa pakai Befix maupun bisa pakai dengan ilm dan itu 8 cm itu umur berapa ini tidak disebutkan umurnya baik pertanyaan berikutnya dari saudari Herlinda Wati Assalamualaikum pun Tendok ini dari Sunda pasti ya dari saya Linda dari Banten maaf saya ingin bertanya di luar tema jika ada pasien infeksi tulang kronis apa amputasi bisa menyelesaikan masalah gimana pendapatnya mengenai amputasi infeksi tulang kronis amputasi itu bisa membuang infeksinya termasuk jika kakinya dibuang kalau Elizarov kita buang dera infeksi kakinya tetap dipertahankan jadi kalau masih bisa dipertahankan dengan alat pemanjang tulang kita hanya buang yang busuk saja yang sehat masih bisa dipanjangkan untuk ditumbuhkan itu banyak kita kerjakan seperti itu dan menarik asalnya dengan metode Elizarov kita bisa menghindarkan dari tindakan amputasi kondisi-kondisi tertentu bisa cegah jangan sampai diamputasi sehingga kita itu termasuk limb salvage reconstruction mempertahankan ekstremitas oke terjadi Elizarov Elizarov bisa menghindarkan dari perlunya tindakan amputasi pada kondisi tertentu jadi yang misalnya sudah diponis infeksi terus harus amputasi bisa saja belum tentu bisa saja belum tentu masih bisa dipertahankan dengan metode Elizarov jadi bisa datang ke rumah sakit ortopedi konsultasi dengan dokter Ismail Oke pertanyaan dari online dari yang audiens mungkin dari mohon izin dari Prof Errol Prof apakah ada ada kesan atau kesan dok atau Prof Terima kasih jadi ini nanti kalau berulang apakah ada lagi berbicara mengenai ini Pak Dr. Ismail mengupdate kasus-kasusnya ya tadi kan cuma dari hanya mengenai kasus osteohondromatosis yang sudah dari tahun 2004 ya supaya yang terakhir-terakhir ini update nanti webinarnya update Elizarov baik Prof terima kasih banyak Prof dari rekan-rekan yang lain apakah sudah ada pertanyaan dari disini hadir teman-teman perawat teman-teman rehabilitasi medik dokter mungkin bisa diinfokan juga dokter mengenai bagaimana rehabilitasi pada pasien pasca pemasangan Elizarov apakah pasien setelah dipasang Elizarov ini boleh langsung menapak atau tidak boleh menapak dulu dok bagaimana dok mungkin untuk meluruskan agar tidak salah dengan proses rehabilitas ini dokter jadi kalau dari berbagai buku yang saya baca dan saya lihat sendiri di luar negeri di klinik-klinik Elizarov tidak ada satupun pasien yang naik berangkat atau kursi roda semua jalan dan kita tahu bahwa dengan jalan menginjak sebagian tidak full lute bering itu akan merangsang osteosip osteosip merangsang ekoglas menumbuhkan kalus lebih cepat dan itu sangat dipiju oleh kondisi-kondisi yang lain secara psikologis dia menjadi tenang bukan orang cacat lagi mau pakai alat insaf sehingga boleh ya dok boleh jalan parsial lute bering untuk merangsang pertumbuhan tulang dan hasilnya lebih baik daripada orang yang tidak pernah menginjak jadi salah satu bisa saya menyampaikan juga salah satu kelebihan Elizarov adalah memungkinkan untuk pasien setelah dipasang alat ini untuk segera melakukan parsial lutebearing agar juga merangsang pertumbuhan tulang selanjutnya ada pertanyaan terdito monggo dok terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya walaikumsah itu kalau tidak salah saya pernah mendapatkan bahkan ini serob sendiri memang sebenarnya once once always serob itu the problem is start jadi pada saat kita memulai memasang masalah itu akan sejujurnya karena kalau kita lihat bahasanya sebenarnya ini kan kita memasukkan suatu device karena itu sama seperti kalau kita memasangkan suatu nah yang ingin saya tanyakan bagaimana perawatan yang kita terlalu terutama untuk pasien apa yang harus kita sampaikan supaya nanti alat yang kita pasang itu bisa memenuhi manfaat yang kita inginkan itu satu kemudian yang kedua mungkin sekarang kalau kita lihat tidak semua tidak harus diindikasikan untuk kemanjahan tulang tapi beberapa kasus saya amati juga bisa kita gunakan yang di sarok misalnya seperti dan kalau di uptrek extremity sendiri misalnya ada ragial clubhen dan lain sebagainya yang ingin saya tanyakan apakah prinsip-prinsip yang yang ada ini sama dengan yang Dr. Ismail tadi sampaikan atau terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih yang pertama tentang perawatan agar hasilnya optimal jadi perawatannya sama persis dengan perawatan eksternal fixasi yang menancap di kulit di betas di betadine dibersihkan kemudian yang tidak masuk di kulit cukup dibersihkan dengan alkohol kemudian pasien diperkulihkan untuk menginjak parsial di piring untuk merangsang osteocitnya kita tahu bahwa osteocit adalah sel yang mekanosetor yang bisa menerima impuls untuk memicu sel yang lain dipaksakan untuk tumbuh yang kedua tadi tentang penggunaan ilizarov yang lain selain bone lengthening misalnya untuk deformitas mungkin juga sekalian untuk pertanyaannya apa saja penggunaan ilizarov yang lain bisa juga dicoba untuk pemanjangan soft issue dan sudah dicoba kemudian untuk CTEV dicoba dan hasilnya cukup bagus tidak ada bekas operasinya cuman nyerinya lebih hebat dibanding untuk yang lain yang belum saya lihat itu bagaimana teknik untuk scoliosis dipasang ilizarov apa bisa tidur ilizarov di india cukup berkembang dengan pesat sayang saya belum pernah ke india untuk melihat scoliosis di ilizarov jadi penggunaan ilizarov sebetulnya banyak ya dok saya ingat juga dulu dokter Tito dokter Ismail pernah mengerjakan juga ilizarov itu untuk koreksi fraction contracture jadi fraction contracture ini dok kemudian dilakukan gradual correction kemudian juga pernah ilizarov untuk artrodesis ya dok itu juga pernah beliau melakukan jadi tidak hanya untuk pemanjangan tulang tapi dengan berbagai indikasi termasuk kalau ini dokter kalau fraktur akut trauma fraktur fraktur kominutif kemudian soft tissue compromise juga apa memungkinkan untuk dipasang ilizarov bisa 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 menjadi alternatif ya dok untuk ilizarov ini baik untuk lengthening soft tissue kecepatannya tinggal luar biasa kita berani 5 mm dari 5 mm kalau tulang tadi 1 mm sehari kalau soft tissue bisa sampai 5 mm sehari online lagi mulai ada pertanyaan lagi ada pertanyaan dari luar negeri enggak atau dari luar pulau dari siapa di sudah kemudian dan has meinda yang mana oh iya wah bahasa inggris ini ya is there any effect or complication for the nerve along the lengthening area adakah komplikasi pada sarafnya dok pada saat dilakukan bond lengthening yang pertama jadi selama ini saya belum mengalami gangguan saraf sudah pemanjangan karena kita memakai kaedah pemanjangan tidak boleh lebih dari sepertiga panjang ekonomi tak asalnya kalau masih memerlukan pemanjangan mari kita lakukan tahun depan tahap 2 dan hasilnya tidak ada komplikasi jadi salah salah satu alasan kenapa hanya 1 mm per hari itu juga alasannya adalah karena pemanjangan saraf ya dok jadi untuk sarafnya itu aman jadi walaupun dipanjangkan 1 mm sehari untuk saraf dan pembeluh darah itu aman pertanyaan berikutnya juga dari yang sama tadi sempat ditanyakan dari penanya sebelumnya apakah alternatifnya selain bone lengthening itu bagaimana dengan bone graft di situ ditanyakan bagaimana bone graft untuk terapi bone effect sampai berapa besar yang bisa dilakukan terapi dengan bone graft harusnya dengan bone graft seberapapun besarnya itu bisa saya pernah melakukan ini disebut bone graft atau enggak ya ada sopir angkot dari Semarang patah tulang hilang sekitar 12 cm di femur distal kemudian iseng-iseng saya tanya tulangnya ini ada di mana ada di rumah bawa ke sini bawa ke sini penuh dengan tanah liat lumpur motor saya coba saya bersihkan saya sterilisasi direbus sampai tiga kali jadi ini jelas bukan sel hidup yang saya pasang adalah tulang mati mungkin apa ya sebagai creeping substance saja dan akhirnya saya pasang saya pasang plate ternyata bisa union bisa sembuh dengan baik tulangnya tumbuh kalusnya tumbuh di tulang lamanya jadi tolong sebagai ahli kita harus banyak melakukan inovasi-inovasi apa yang tersirat di benar kita coba saja khususnya di center-center yang mungkin ketersediaan bone graft tidak terlalu baik mungkin walaupun bone graft itu bagus apabila bone graft tidak tersedia mungkin alternatifnya kita bisa melakukan pemanjangan tulang dengan metode Eliza adakah penanyaan lain pengalaman dari Surabaya yang sudah bisa membuat bone graft berbagai ukuran di steril di serpong tapi saya pesen bone graft ukuran 10 cm yang tidak datang datang sampai sekian 5 tahun ada penanyaan berikutnya ya dari Jensen Lee dari Medan ini kemanjangan dari bone yang cukup banyak apakah akan mengkompromise soft tissue di sekitarnya dokter maksud neurovascular tadi saya kira ini sudah dijawab tadi ya bahwa soft tissue maupun neurovascular tidak akan terkompromise pertanyaan kedua anak SD usia 4 tahun dengan riwayat osteomelitis saat masih bayi kemudian berakhir dengan growth arrest LLD-nya 10 cm dok bagaimana peran Eliza dokter Eliza pada anak-anak gimana dok pengalaman dokter Ismail jadi hasilnya cukup bagus pertumbuhannya masih tetap baik dan ingat pemanjangan tulang normal mengandalkan epifisis itu hanya satu lempeng yang tumbuh dan satu arah tapi dengan Eliza daerah yang dipotong tumbuh ke proximal dan tumbuh ke doksistal istilahnya bipolar growing jadi lebih cepat dua kali daripada normal jadi kalau pada anak-anak itu pemanjangan dilakukan di tulangnya atau di fisisnya itu dok fisisnya sudah hanya sehingga tetap pemanjangan di tulangnya dok ya dan memang angka keberhasilan pemanjangan tulang kalau dilakukan di anak-anak itu lebih bagus lebih bagus dibanding pada kasus dewasa dari online mungkin dari lokal apakah ada pertanyaan belum ada dari rehab dari rehab dari mahasiswa dok kalau pemanjangan itu dokter kadang kita di tengah proses pemanjangan dengan rate yang tadi dokter sampaikan hanya satu milimeter per hari kadang kita menemukan problem sebenarnya pemanjangan tersebut apakah prosesnya terus dilakukan setiap hari memanjangkan terus apakah harus istirahat apakah harus di di berhenti dulu atau didorong itu sebetulnya bagaimana dokter Ano nya jadi ada teori akordeon ya akordeon itu kadang ditarik kadang dihidikan kadang dikompresi itu juga berlaku dokter disarang jadi kalau Anda memanjangkan kemudian Anda lihat kalusnya kok tipis-tipis saja tolong pemanjangannya dihentikan dulu mungkin seminggu gitu baru nanti kita masukkan pemanjangan lagi dan akhirnya metode akordeon akordeon itu alat musik kalau teman-teman kita alat musik sehingga dia ditarik dikendorkan dikompresi ditarik lagi kompresi lagi untuk merangsang pertumbuhan tulangnya dokter dokter kalau tulangnya sendiri yang setelah diproses kemanjangan itu kan jadi dok tumbuh panjang apakah itu kekuatannya tulangnya sama dengan tulang yang aslinya dokter apakah ada risiko patah lagi atau bagaimana dok bagaimana kondisi yang sebenarnya pernah ada defek pada tibia proximal saya lakukan ini karena rencana mau dilakukan total knee replacement waktu saya operasi total knee ternyata tulang asli sarok itu poras sekali dan tidak ada medulanya jadi padat semua padat sekali jadi justru kuat sekali tulangnya memang bentuk tulangnya berbeda dengan tulang aslinya tapi dia strukturnya sudah struktur tulangnya sudah sangat kuat dan sangat keras baik dokter ini ada pertanyaan lagi dari online dari dokter dokter Ricardo Ardiputra saya dokter dari Madura izin bertanya proses permanjangan tulang otomatis akan jadi proses migrasi infeksi dari luar sehingga bisa terjadi osteomielitis untuk pencegahan sendiri bagaimana ini dok ini apakah dengan proses pemanjangan tulang itu akan terjadi migrasi infeksi atau mungkin pertanyaannya begini dok kadang berpikir dok ini tulang saya sedang infeksi apakah nunggu infeksinya reda dulu baru dipanjangkan atau dalam kondisi infeksi pun bisa kita secara bersamaan menghilangkan mengeredikasi infeksi dan sekalian memanjangkan bagaimana dokter jadi kalau infeksinya itu jelas hukumanya apa persiskan semua antibiotik kemudian rukanya jelek sekali dipotongan dan daerah infeksinya kita panjangkan bagian tulang yang sehat menggantikan mengisi tulang yang infeksi dan itu beberapa kali sudah salah lakukan dan kalau gak salah dokter di satu ini pernah daftar baik dok mungkin sekalian belajar dia bertanya jadi intinya tulang yang infeksi itu kita gak usah ragu tidak usah ragu-ragu dok tulang yang nekrosis tulang yang infeksi kita buang kemudian nanti tulang yang defek itu bisa kita lakukan pemanjangan tulangnya dok ya dok untuk metode pemanjangan tulang sendiri dokter untuk mengisi bond defek tersebut apakah itu metodenya hanya dipanjangkan biasa ataukah ada beberapa metode misalnya transport atau bagaimana dok itu dan pemanjangannya itu apakah pasien hanya perlu memanjangkan satu ring saja atau dua ring begitu dok jadi pemanjangannya itu tergantung selera operator beberapa kali saya memanjangkan ring satu dua tiga empat yang ring dua saya panjangkan ke pistol yang ring tiga saya panjangkan ke proximal lebih cepat lagi tunggu jadi satu ke pistol satu ke proximal bareng jogging di tengah jadi dua arah gitu dari atas dipanjangkan dari atas ke bawah dari bawah juga ke atas itu tergantung efeknya dan tergantung selera dari operator jadi operasi lizardop ini bisa dibilang art ya dok ya seni seni untuk memanjangkan tulang seni untuk membuat penyembuhan tulang baik aku habis saya kira kita sudah sampai pada akhir acara dokter mungkin ada pesan dari dokter Ismail kepada para pasien atau rekan-rekan sejawat rekan-rekan tenaga medis mengenai metode lizardop ini dok sebelum kita tutup jadi tolong untuk pasien-pasien yang mengikuti webinar ini jangan ragu-ragu berkonsultasi apapun kasusnya itu pasti akan ada penyelesaiannya barusan saja saya dapat telepon karena berdarah jadi kalau diberakan kakinya berdarah-darah nah gampang saja segera datang ke UGD kalau darahnya banyak ya kita transisi kita cari sumber berdarahannya sehingga bisa kita atasi kemudian untuk komunitas ilisaro ada komunitas ilisaro dan bahkan ada yang kawin dapat pasangan sesama pasien ilisaro itu tolong terus bersatu terus untuk memajukan pemanjangan tulang di Indonesia sehingga bisa jadi bidat dan pengalaman kita mungkin jauh lebih banyak sayangnya saya itu kurang apa kurang baik dalam administrasi kasus kita mungkin sudah 300 pasien dokumentasinya mungkin terima kasih dokter yang jelas yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa kita di rumah sakit otopedi Prof. Dr. Ersu Harso kami saya kemudian Dr. Ismail dan juga Dr. Iwan Dr. Tangas di devisi adult reconstruction lower extremity kami akan berkomitmen terus mengembangkan dan melakukan pelayanan pemanjangan tulang baik dengan metode ilisaro atau dengan metode-metode yang lainnya termasuk tadi dengan monorail dan juga kita ke depan akan mengembangkan dengan metode intramedullary atau juga dengan metode hexaport tailor special frame tadi jadi bagi audiens yang keluarganya ada problem dengan bond defect ada yang problem dengan pemanjangan kaki yang pendek sebelah atau problem dengan bentuk kaki silahkan tonton rumah sakit ortopedi bisa kita lakukan penanganan dengan metode ilisaro atau dengan metode-metode lainnya saya kira itu saja terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh audiens yang ada di rumah sakit otobedi Prof. Dr. Erso Harso maupun kepada audiens yang hadir secara online terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya semoga apa yang kita diskusikan menjadi manfaat untuk kita semua saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya